Halo pemirsa, selamat datang di Zalmotor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi Salah satu stok yang ada di showroom kami ya Zalmotor yaitu Nissan Serena 2.0 Highway Star ya Atau HWS Matic tahun 2015 panoramik yang sudah facelift Nah tadi tampilan sekilas ya dari bagian kiri, depan serta bagian kanan Sekarang kita lanjut saja, kita lihat spesifikasi apa saja yang ada di Serena ini ya Nah untuk facelift dia lampunya sudah terpisah ya Jadi ada kesan terpisah, ada chrome di bagian tengah Nah disini ada lampu sen, terus lampunya juga sudah ini ya, proyektor Nah terus disini ada lampu dim, sama di bagian bawah sudah ada fog lamp Dia crystal reflektor juga dan sudah ada DRL ya DRL, nah grillnya juga lebih besar dan semuanya chrome Memberikan kesan yang gagah dan garang ya, seperti itu Sama lampunya ini juga sudah crystal reflektor Nah disini ada, ini sudah ini ya, proyektor Disini lampu dimnya, nah disini lampu sen, fog lamp, serta DRL ya Nah terus untuk semprotan air wiper dia ada nyempil nih di bagian dalam disini Nah terus wiper depan ada dua, terus kaca bagian depan juga besar ya Lepas besar jadi view di depan ini cukup enak Nah terus untuk sekarang kita ke bagian samping Nah untuk ban sendiri, nah ini ban dia juga masih sekitar 50% ya ban depan Nah terus velok, velok dia bentuknya agak jari-jari seperti itu Bautnya 5, warnanya dia agak ke silver, tapi agak tua ya Silver agak tua seperti itu Nah dia rem depan sudah cakram Terus habis itu untuk ukuran ban nya sendiri Ini dia di 215 60 R16 Nah terus untuk bodi nya sendiri Nah ini sudah yang tipe HWS dia ada Ini ya body kit, bukan body kit siapa Molding bawah Molding bawah Terus habis itu sen nya dia sudah elektrik dan sudah retract Nah terus habis itu di bagian sini Handle tangan dia modelnya model tarik Nah ini ada tombol buat keyless entry Ada tombol kunci Terus di bagian sini Ada ini buat tombol buka pintu Nah jadi sekarang kita mau masuk ke dalam Kita pereksa dulu nih Nah dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button Nah untuk buka sliding door pun juga bisa 4 cara nih Kalau untuk mobil serena nih Termasuk yang banyak, paling banyak di kelasnya nih Jadi bisa dengan remote ya Nah jadi kita bisa buka nih dengan remote Nah seperti itu Nah kalau nutupnya pun juga kita bisa Ini dengan remote seperti ini Dan bisa juga disini Jadi bisa ditarik saja Atau dengan tombol ini buat nutupnya Nah seperti itu Oke Nah sekarang kita pereksa ke bagian Mulai dari sini aja dulu deh Bagian depan Nah door trim Nah dia dominasi warna hitam Nah ini kebetulan sudah di red trim ya Di red trim Tapi warnanya bagus sih kombinasinya ada Jahitan-jahitan warna merah Nah terus disini ada handle buat buka pintu Ini chrome Terus buat lock unlock pintu Nah disini buat tombol central lock Nah disini ada tombol buat ini Apa Nyala atau matikan ini Tombol power window ya Oke Nah disini ada tombol power window di keempat sisinya Eh untuk keempat pintunya Nah di bagian sini ada handle buat Narik atau dorong pintu Nah disini ada cup holder Serta ada tempat penyimpanan terbuka Terus disini ada kisi-kisi speaker Nah kita lanjut Nah Untuk mobil bekas yang perlu kita perhatikan Ini sealer Salah satu yang perlu kita perhatikan Sealer pada pintu Pastikan bahwa sealer pintu kondisinya oke Karena apa Karena apabila sealer pintu itu sudah Cacat atau rusak Berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan Dan apabila Sealer pintunya ini tidak ada Berarti ada indikasi pintu sudah Gantian Nah ini tampilan dashboard Secara keseluruhan Nanti satu persatu juga di video ini Akan kita lihat Jadi jangan di skip ya Oke Nah di bagian sini Untuk jok depan Nah untuk jok depan Yang pertama kulitnya ini sudah di retrim ya Dengan bahan semi kulit Kondisinya juga masih oke Nah terus untuk handle Untuk handle sorry Untuk senderan kepalanya dia ada dua Terpisah Bisa diatur level ketinggiannya Terus seatbelt 3 titik juga ada dua Jadi dia sudah bisa diatur level ketinggiannya juga Nah sudah dilengkapin dengan ini ya Dia ada airbag di bagian sisi kiri dan kanan jok bagian supir dan penumpang Nah terus di bagian sini juga ada pengaturan buat reclining jok supir Di sini buat naik turunin jok supir Nah di bagian bawah sini ada buat maju mundurin jok supir Nah sekarang kita pereksa ke bagian bawah Nah bagian bawah Nah ini juga perlu kita pereksa nih Di bagian kolong-kolong dashboard Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur Nah terus di bagian sini ada rem Ini rem tangan di kaki Pedalnya Nah di sini ada pedal rem serta pedal gas Nah di kolong masing-masing jok juga perlu kita pereksa Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Oke Nah di bagian sini ada buat buka kap mesin Nah di sini ada buat buka tanki bensin Nah di bagian sini ada buat ini tempat penyimpanan tertutup Buat naruh-naruh koin juga bisa Nah di sini ada tombol buat mati nyalakan power backdoor Power backdoor Nah ininya ya Electricnya ya Electric back Ini door Bukan backdoor sih sebenarnya Sliding door Sorry Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka Nah di sini ada tombol buat ini Sliding door kiri dan kanan Nah ini juga masih fungsinya masih normal nih Nah ini buat buka Nah sekarang kita pencet lagi Nah ini buat buka yang sini Nah itu masih normal ya Jadi di Serena ini juga salah satu yang perlu kita cek nih Di ini ya Apa Elektrik-elektriknya Nah ini ada tombol echo Nah di bagian sini ada buat mati nyalakan DRL Nah terus pengaturan spion Dia sudah elektrik dan sudah retrack Nah ini retracknya ya Tombol retrack Isi-isi AC Terus habis itu ini ada buat pengaturan MID Di bagian depan Nah sekarang kita Nah ini Tombol start stop engine button Karena dia sudah Start stop engine button Jadi kita masukin kantong saja Ini saya masukin kantong kuncinya Nah sekarang kita perhatikan di Sini dulu nih Nah sekarang posisi kita nyalakan mobil ya Nah ini kita tekan rem tangan Nah ini ada instruksinya tuh Harus tekan rem tangan Terus baru pencet tombol Nah oke Nah disini posisinya lah ya Oke Nah Oke Nah di Nissan Serena ini Nah dia sudah digital ya Dia sudah full digital Nah di bagian sini ada buat Ini RPM Nah ini tanda bahwa dia posisinya P Supir tidak pakai seatbelt Ini kecepatannya Jadi kecepatannya juga digital Nah ini seatbelt tidak dipasang Nah ini ada warning Bahwa open pintu masih kebuka Nah disini ada Ini indikator bensin Nah disini ada Indikator ini Apa Kehematan Nah ini eco Berarti posisi eco Kilometer di 83 ribu Ini ada trip A trip B Nah disini ada Panah nih Di samping tanda bensin nih Berarti panahnya ke kanan Berarti pengisian bensin ada di sebelah kanan Oke Nah kita maju lagi Nah disini ada tempat penyimpanan Jadi ini mobil MPV Keluarga yang boksi Jadi penyimpanannya banyak Jadi kalau kita berjalanan jauh juga enak Nyaman Nah sekarang kita lanjut lagi ke bagian sini dulu Nah ini ada pengaturan Ini Tuas buat Apa aja nih ya Foclamp Foclamp bisa Lampu besar Lampu kecil Lampu sen Lampu dim Nah di bagian sini ada pengaturan buat Wiper depan belakang Serta Air wiper depan belakang Nah terus habis itu Setir Nah setir ini dia sudah di retrim ya Retrim dengan bahan kulit Kondisi juga masih oke Bagian-bagian tengah juga masih oke Nah disini ada pudar-pudar Karena Sering ditekan ya Nah di bagian sini ada Tombol audio Jadi disini juga masih Berfungsi ya Tombol audio Nah ini buat volume Juga masih jalan nih Nah volume Segala macam Masih normal Tombol-tombol masih normal Nah ini lambang Nissan Nah disini juga Ini buat tombol Cruise control Jadi kalau perjalanan di tol Kita mau kecepatan yang konstan Kaki juga mau relax Jadi enak disini Ya Terus habis itu Sekarang kita ke bagian tengah Nah bagian tengah Ada kisih-kisih AC AC juga dingin Nah mobil ini juga Saya pakai Ini ya Sudah saya tes 15 hari Road trip Sumatera Alhamdulillah Mobil aman Sehat Mobil juga kerawat Dari pemilik sebelumnya Nah Ini ada Tombol buat lampu hazard Nah ini LCD Apa Head unit Dia LCD TV Plus kamera mundur Nah dia bisa CD MP3 Terus habis itu Radio FM AM Sama ada colokan USB Juga ada Kalau nggak salah Dilaci ada Nah terus di bagian sini Ada kamera mundur ya Nah ini Coba kamera mundur Nah Masih berfungsi normal Sekarang kita ke bagian bawah lagi Nah disini Ada pengaturan AC nih Cluster buat pengaturan AC Di AC sudah digital Dan sudah auto climate control Nah di bagian sini Ada buat Ini Apa Namanya nih Kecepatan angin AC Disini ventilasi luar Eh sorry Dalam luar Ini buat Nyala matikan AC bagian belakang Nah ini MID nya Buat informasinya Disini mode nya ya Arah semburan angin AC Nah disini ada Buat mati Nyalakan AC Disini ada tombol Buat mati Nyalakan Dingin nya Jadi kalau ini mati Dia angin saja Ini Tombol auto nya Auto climate control Nah disini ada Defoger depan Defoger belakang Nah disini ada pengaturan Buat suhu AC Nah ini juga bikin mewah nih Karena dia bahannya Piano black ya Ini warnanya Sini juga piano black Sampai sini Disini ada tempat penyimpanan Tertutup Eh tertutup Terbuka Nah terus abis itu Ini Tuas metik nya Tuas metik nya Disini ada shift lock Nah disini ada tombol Buat Ini ya Power ya Jadi buat power Atau kalau mobil lain Sih Bukan power ya Dia sport ya Nah seperti itu Model sport Model sport ini Nah disini ada tombol Start stop engine button Kita ke bagian sini lagi Nah ini ada Konsol tengah Yang bisa didorong Ke bagian belakang Sehingga menambah Kapasitas penumpang Bagian tengah Menjadi tiga orang Nah di bagian sini Ada Ini Tempat penyimpanan Tertutup Nah di bagian sini Ada Cup holder Nah di bagian sini Ada Ini Senderan tangan Kiri dan kanan Nah di bagian sini Ada Kunci seat belt ya Kiri dan kanan Nah di kunci seat belt ini Juga perlu kita periksa nih Kalau ada karat Atau sesuai lumpur Sebaiknya dihindarin Karena apa Karena diindikasi Kemungkinan mobil Terkena banjir Nah sekarang kita ke bagian sini lagi Oh sorry goyang Nah di sini ada Airbag Ini ada tempat penyimpanan Tertutup Ini ada tempat penyimpanan Terbuka Nah di bagian sini Ada laci penyimpanan Tertutup Nah ini Masih lengkap ya Jadi Pretel-pretelannya Masih ada Ini buku service Buku manual Serta Dan lain-lain Nah di sini juga Ada remote Remote juga masih ada Remote TV Sama ada kabel nih ya Sama ada petunjuk audio Oke Jadi masih lengkap Nah Kisi-kisi AC Di bagian sini Kisi-kisi speaker Ini cup holder Tempat penyimpanan Terbuka Ini handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Tuas power window Nah di sini ada handle Buat buka pintu Bahannya chrome Sama ini buat lock-unlock pintu Nah di bagian atas Ada Ini Apa namanya nih Pegangan tangan Sun visor Bagian penumpang depan Sudah dilengkapin dengan Cermin dan tutup Nah di sini ada tombol Buat ini nih Jadi panoramic sunroof Dia Tutupnya aja Cuman kacanya Gak bisa dibuka ya Jadi buat Buka tutup aja Ini di bagian sini Nah kita buka lagi deh Biar enak Nah ini elektriknya Juga perlu kita periksa nih Pastikan bahwa kondisinya Masih oke Ini ada lampu baca Nah di sini ada Pengaturan Kesilawannya Secara manual ya Untuk Spion tengah Nah terus Sun visor Bagian supir Ada cermin Ada tutupnya Di sini ada tempat Buat nyelip-nyelipin Kertas atau kartu Nah terus Sudah oke Bagian depan Kayaknya Semua sudah kita lihat Sekarang kita buka dulu nih Kita buka Sekarang kita Pindah ke bagian Tengah ya Nah bagian tengah Nah ini Untuk buka pintunya Bisa dengan tombol ini Nah Oke jadi enak Kalau punya anak Juga enak nih Jadi dia yang belum kuat Buat narik pintu ini Handle pintu Jadi bisa tinggal pencet aja Untuk buka Nah Ini bagian tengah ya Jadi bagian tengah Ini dia Captain seat ya Captain seat Nah cuman bisa Ditambah di bagian tengah lagi nih Dari Dari depannya Ditarik ini Bisa jadi Tiga penumpang dewasa Duduk disini Nah senderan kepala Ada dua yang bisa diatur Level ketinggiannya Terus seatbelt Tiga titik juga sudah Ada tiga Untuk tiga penumpang ya Disini Nah terus Reclining juga bisa Terus Maju mundur Juga bisa Nah disini Maju mundur Nah tapi yang di bagian sini Dia bisa digeser juga Ke kanan Jadi kalau misalnya Tetap mau duduk berdua Tapi dempet-dempetan Bisa Enak Nah terus kita lanjut Ke bagian belakang dulu Kali lebih enak ya Nah Untuk bagian belakang ini Bisa duduk Tiga penumpang dewasa Nah terus Sendaran kepala Ada dua Pelipatan bangku Bisa 50-50 Kesamping Nah terus Di bagian sini Seatbelt juga lengkap Dia ada Tiga titik Untuk tiga penumpang ya Nah terus Disini ada tempat penyimpanan nih Terbuka Tempat penyimpanan terbuka Disini ada cup holder Nah banyak tempat-tempat penyimpanan disini Nah disini juga ada cup holder Serta tempat penyimpanan terbuka Nah handle tangan ada disini Kisi-kisi AC Bagian belakang Baris ketiga juga ada Kiri dan kanan Nah disini ada handle tangan juga Lampu baca juga ada di bagian belakang Oke Nah sekarang kita di baris kedua Baris kedua Mulai dari mana dulu ya Oh sini dulu deh Bagian bawah Nah disini ada Kisi-kisi Speaker Ada cup holder Terus ada Ini tuas power window Buat lock unlock pintu Nah disini buat tuas Buka pintu Nah di bagian sini ada Kray ini ya Kray Menambah privacy Seperti itu Nah terus Ini Apa lagi ya Di bagian Sini ada Handle tangan Ada Kisi-kisi AC Ada Lampu baca Nah ini panoramic sunroof Paling enak nih Nah oke Nah sekarang kita ke bawah sini Disini ada Nah ini ada tempat Buat makanan Cup holder 2 Nah terus Di bagian Mana lagi ya Oh disini nih Disini ada Cup holder 2 Tempat makan Terus abis itu Kita ke atas Disini ada Nah ini ada Entertainment nih Jadi TV Ini bawaan serenanya ya Jadi Masih bagus motornya Nah ini Dia mirroring Dari depan Nah ini Tuh Dia sekebanyakan Kebanyakan nih udah patah Atau udah rusak ini motornya Nah disini ada pengaturan AC Nah ini juga auto juga Ini bagian belakang Nah disini Lampu baca Kisi-kisi AC Handle tangan Nah disini juga ada Handle tangan nih Kiri dan kanan Oke Nah sudah Saya udah nyaman nih Udah copot sendal nih Nah Aduh Enak nih Kalau berpergian jauh Dengan keluarga Saya merasakan sendiri Ini 15 hari Ini ya Road trip Sumatra Nanti videonya sih Belum sempet ditayangin Nah Oke Nah sekarang Kita lanjut Nah ini Ban belakang ya Dia ukuran velg sama Terus habis itu Dia juga Bagian belakang juga Remnya juga sudah cakram ya Nah pengisian bensin Ada di sebelah kanan Nah sekarang kita lanjut Ke bagian belakang Nah bagian belakang Ini ada spoiler nih Spoiler juga udah ada Terus habis itu Ini Lampu rem Sini semprotan air wiper Nah kaca belakang juga Dia besar Sudah dilengkapin dengan defogger Sudah ada defogger belakang Wiper belakang Jadi Untuk view ke belakang Juga aman ya Jadi Ya gak khawatir Ada kabut Ada kabut Ada embun di kaca Nah Lampu ini dia Ini Ini LED nih Kecil-kecil Kecil-kecil Bagus Kalau pada Di malam hari Nah disini ada lampu sen Lampu mundur Nah disini juga nih Jadi lampu rem Lampu senjanya Dia LED ya Panjang Disini ada lampu sen Sama lampu Mundur Nah ini Highway Star Disini ada Chrome besar Lambang Nissan nya Nah terus sudah dilengkapin Dengan Ini Sensor parkir Ada dua Mata kucing Kiri dan kanan Serta Ini Kamera mundur Nah sekarang Untuk buka pintunya Dia modelnya Tuas ini Tuas pencet ya Nah pintu Belum elektrik Back door ya Tapi dia hidrolik Dan dia cukup enteng Nah disini juga Bagian belakang Sealer pintu Pada bagian belakang Juga kita pereksa Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke Bagian-bagian Disini juga perlu Kita pereksa nih Tulang-tulangan pintu Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Oke Nah ini bagasinya Space bagasi Cukup luas Nah jok baris ketiga Nggak dilipat pun Juga bisa Kopor Pengalaman saya Kopor besar Yang paling ukuran Paling besar Bisa masuk disini Posisi berdiri Nah di bagian sini Ada bisa kopor medium Ditambah dengan tas-tas Juga di atas Juga masih bisa Seperti ransel ya Jadi cukup Untuk traveling Dalam waktu Lama dan jauh Nah disini Ada tempat Buat ini Apa namanya Dongkrak Dongkrak Dan ini Apa namanya Itu kunci Ya kunci-kunci Nah di bagian sini Juga ada space Penyimpanan Bagasi Nah oke Kita tutup Pintu bagasi Sekarang kita lanjut Nah di bagian sini Nah ini Ban velg Nah terus disini juga nih Sekarang kita coba Buka disini Nah jadi elektrik Door nya juga Masih normal Semua Nah ini tampilan Bagian tengah Sekarang kita tutup Tutupnya dengan pencet Flexible ya Buat buka pintunya Nah disini kita periksa Door trim Kondisi juga masih oke Sealer pintu juga Kondisi juga masih oke Nah ini tampilan Dashboard Bagian Depan Tapi dia bagus ya Kombinasinya ya Ada warna-warna merah Jadi bikin kesan Mewah Oke sekarang kita lanjut Nah disini Spion Disini ban Sekarang kita periksa Bagian terakhir Yaitu bagian mesin ya Nah untuk buka Cup mesin Tadi dari dalam Sudah dibuka Nah disini Ada tuas nih Dia agak ke kanan sedikit nih Kanan sedikit Nah kita dorong ke kiri Nah Nissan Serena ini Mengusung mesin 2000 cc 4 silinder Dengan penggerak Roda depan Nah jadi mesinnya ini Sama persis dengan Mesinnya X-Trail ya Yang 2000 cc Nah Apa saja yang ada disini Kita lihat dulu nih Di bagian atas Nah di bagian atas Nah ini Di kap mesin juga ada Siler Jadi perlu kita periksa Untuk memastikan Mobil aman Tidak pekas Nabrak depan Serta bagian Dalam Dari kap mesin Juga kita pastikan Bahwa tidak ada Reparasi atau perbaikan Nah disini ada Besi ini Buat nahan Ini Nahan kap mesin ya Nah terus habis itu Di bagian sini Nah Bagian depan ini Juga ada besi ini Warna hitam Kita sebut apron Jadi apron juga Perlu kita periksa nih Atau bullhead Pastikan bahwa tidak ada Reparasi atau perbaikan Serta bagian-bagian sini Sasi-sasi Kita perhatikan Sama lekukan-lekukan sini Pastikan bahwa tidak ada Reparasi atau perbaikan Nah Disini Kita periksa nih Apa aja nih ya Ada radiator nih ya Radiator Ini buat tutup Radiator Buat pengisian Radiator pullen Nah di bagian sini Ada Nah ini ada Ini ya Buat Apa bilang ngisep udara Buat Pendingin mesin ya Nah disini ada Filter udaranya Dimana ya Sini kalau tidak salah nih ya Terudara Disini ada Aki Terus habis itu Disini Mesin Ini ada Buat pengisian Oli mesin Nah disini Yang kuning ini Buat tuas Apabila kita mau cek Level oli mesin Nah disini ada Tutup nih Buat pengisian Air wiper Nah disini ada Tutup buat Ini nih Apa ini ya Oh Cadangan radiator coolant Nah di bagian sini Ada buat Minyak rem Seperti itu Nah disini ada Pondisi freon AC Oke Mungkin Ini aja Aki tadi udah ya Dilihat ya Ini aki ya Disini ya Oke Nah Oke Semua bagian dari Nissan Serena ini Sudah kita periksa Spesifikasinya Apabila berminat Terhadap mobil ini Silahkan hubungi Zalmotor ya Jadi Ini Nissan Serena 2.0 Highway Star Panoramic Matic Tahun 2015 Nah apabila berminat Yang udah facelift nih Apabila berminat Silahkan hubungi Zalmotor ya Nomor telepon Alamat Harga Deskripsi mobil Lengkap Disantungkan di Keterangan video ini Nah pembeliannya Bisa dengan cash Bisa kredit Bisa atau tuker tambah Bisa Ada rekanan kami Juga bisa melayani Kredit dengan sistem Syariah Nah jangan lupa juga Jika kita Membeli mobil bekas Pastikan kita bisa Test drive mobil Karena apa Karena dengan test drive Kita bisa melihat Dan merasakan Apa namanya Merasakan Berkendaranya Bagaimana ya Serta performa Mulai dari mesin Kita bisa periksa Kaki-kaki Terus habis itu Power steeringnya Pengeremannya Terus habis itu Maticnya ya Masih responsif Tidak Perpindahannya masih halus Atau tidak Bisa kita rasakan Dengan kita test drive Nah Zalmotor sendiri nih Terletak disini nih Di pusat otomotif Sentra Harapan Di Harapan Indah Bekasi Stok kami juga banyak nih Mulai dari Brio Sampai kesini Dan sampai ke dalam Jadi kita bisa Bebas puas Untuk test drive Eh untuk test drive Puas untuk memilih mobil Nah Posisi kita Terletak di Bekasi Di pusat otomotif Sentra Harapan Nah ini gerbang utama Menuju Zalmotor Sangat mudah Dari gerbang utama Lurus Ketemu bundaran Belok kiri sedikit Nah Sini Oke Nah Mungkin Ini saja Video spesifikasi Apabila menyukai Silahkan tekan tombol jempol ya Jangan lupa subscribe juga Di Zalmotor channel Klik juga lonceng notifikasinya Bagi yang belum Nah follow juga Di sosped kami ya Facebook Instagram TikTok Twitter Youtube Zalmotor channel Nah di akhir video ini Saya juga akan mencantumkan Playlist mengenai Stock yang tersedia Terus habis itu Playlist mengenai Beberapa video Mobil-mobil Nissan yang lain Serta playlist mengenai Beberapa video tips Dalam mencari Mobil bekas 1 second Oke terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa komentarnya ya Serta Di share Atau bagikan Ke Semua orang lah Ke keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas 1 second Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi